Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali Dengan saya Emy Ibron Pribadi Tetap di channel Vok Maribad Bisnis Nah ini baru sholat itu ya bukan saya serang ustaz Bukan Saya tetap seorang yang biasa Seorang biasa seorang UMKM kecil Nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba ya Tentang nasib UMKM terutama di masa pandemi ini Teman-teman sahabat UMKM nasional Kita sudah merdeka Sejak 45 sampai sekarang 70 tahun lebih ya Kita merdeka sepertinya kita masih terkoloni UMKM saat ini masih terjajah menurut saya Terjajah oleh apa? Oleh regulasi pemerintah UMKM saat ini masih terjajah oleh regulasi pemerintah Yang sehingga menjadikan UMKM itu seperti SPG Mengapa seperti SPG? SPG masih cantik dipakai Tapi setelah tidak dipakai Kecantikannya hilang Ditendang Maka seringkali UMKM itu UMKM kadang-kadang disayang UMKM kadang-kadang ditendang UMKM kadang-kadang disayang Dan kadang-kadang dibuang Maka bajarlah Kalau muncul istilah UMKM disayang UMKM ditendang Atau UMKM dibuang Nah Dalam kesempatan kali ini mengapa UMKM itu seperti SPG dan UMKM itu dikebiri Di republik ini Tidak memiliki kemerdekaan dan kemandirian Karena UMKM kita sebenarnya terjajah Terjajah oleh apa? Undang-undang Oleh regulasi pemerintah yang saat ini Belum pro UMKM Tetapi hanya setengah-setengah Indonesia sudah merdeka Hampir 70 tahun saat ini Masih dikuasai oleh kaum-kaum kapitalis Kaum-kaum kapitalis yang menguasai negeri ini Begitu juga adanya sistem demokrasi Yang digerakkan oleh partai politik Yang didalamnya menurut saya Pembangunan politik dan seterusnya Seperti mengelola negara Seperti dagang sapi Yang saya katakan mengelola negara Adalah seperti dagang sapi Sehingga bagi-bagi job Dan seterusnya Oke lah Diada Pak Jokowi Sekarang luar biasa Tetapi di dalamnya Pak Jokowi Juga tidak memiliki kekuatan Yang benar-benar powerful Dalam menggerakkan negeri ini Karena apa sih gandoli Banyak yang gandoti Maka disini UMKM perlu adanya gerakan Saya mendukung sekali ya Gerakan revolusi UMKM nasional Di tahun 2024 itu harus ada terjadi Gerakan revolusi UMKM 2024 Tetapi UMKM harus mencari bapak yang kuat Kalau tidak UMKM akan dikebiri Dan begitu mudah dihancurkan UMKM Dengan banyak trik Karena UMKM itu tidak memiliki kapital yang kuat Seperti kapitalis Yang mampu membeli undang-undang Mampu membeli Membeli market politik Mampu membeli regulasi Mampu membeli pasal-pasal Sampai kapan Indonesia akan dikuasai Akan menjadi Akan ditirani terus Dijajah oleh negara Oleh negara sendiri Nah Saat ini saya akan mengupas Bagaimana UMKM Dalam gerakan revolusi Kita harus mencari Bapak revolusi UMKM 2024 Terima kasih Ikuti terus channel Valk Marifat Bisnis Saya akan buka-bukaan Tentang gerakan UMKM ini Bagaimana UMKM bangkit Di negeri sendiri 2024 Harus kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikuti terus channel Valk Marifat Bisnis Terima kasih telah menonton